Tanah di zona yang terkena efek radiasi Sernobil mungkin bisa didaya gunakan lagi. Agen energi Ukraina menyarankan penanaman biomass di sana agar ia dapat dipanen dan diubah menjadi panas untuk memproduksi listrik. Aset ini akan mengembalikan tanah agar kembali produktif, membuat lapangan pekerjaan dan uang, serta memakai energi secara efisien. Tanah ditanami semacam rerumputan hingga 50 persen dengan tenaga kerja minimal dan mesin. Hal ini akan membangkitkan listrik sebanyak 200 megawatt. Proses ini lebih murah dari segi biaya dan bisa dibuat otomatis. Rumput dipotong dalam jangka 15 hingga 20 tahun dan dipindahkan oleh traktor. Pengembudinya akan terlindung di dalam dan tidak perlu keluar. Tindakan keamanan lainnya juga akan diambil. Setelah memanen, rumput akan dibakar untuk menghasilkan panas dan menjadi listrik. Perusahaan berharap proses ini akan dapat meningkatkan produksi energi yang diperbaharui. NTD News, Kiev, Ukraina.